Harga kredit lebih mahal dari harga cash, jadi kalau kita beli cash misalnya 100 ribu, begitu kita beli kredit jadinya 120 ribu, katakan begitu ya Pak, betul ya Pak? Apakah harga kredit yang lebih mahal ini jatuhnya jadi riba? Begini Pak, pertama dalam Islam, jual beli itu rukun dulu ya, rukun jual beli, pertama ada dua belah pihak, misalnya saya dengan Bapak jual beli, ada kita berdua, minimal ada dua belah pihak, gak mungkin satu pihak kan Pak? Iya, yang kedua ada objeknya, apa yang dijual belikan, dan dalam Islam objeknya itu dua, Kalau bukan barang, jasa, misalnya jasa pangkas, dan lain-lain ya, yang ketiga ada ijab kobol, ya, walaupun ijab kobol ini boleh diucapkan boleh tidak, karena begitu dipertukarkan, walaupun tanpa saya jual saya beli pun itu sudah dianggap ijab kobol, ya, tapi diucapkan juga bagus, Ya, saya jual saya beli, itu dia, kemudian ada syaratnya, syaratnya antarodim mingkum, antarodim mingkum ini artinya rido sama rido, tidak boleh satu belah, satu pihak terpaksa, ya, makanya dilarang nawar dengan zolim kan, kasian penjualnya, tapi daripada gak laku terpaksa juga dikasih, ini mengurangi keberkahan dari jual beli, ya, karena dia terpaksa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Pertama, gini Pak, sepanjang harga kredit lebih mahal ini, sepanjang sudah melalui negosiasi, maka kebanyakan ulama kita membolehkan. Kebanyakan, walaupun ada yang melarang, namanya pendapat ulama ini kan kadang-kadang bisa beda, Pak. Tapi sebagian besar membolehkan, harga jual kredit lebih mahal dari harga jual cash. Walaupun sebagian menganggap akan lebih toyib, kalau harga cash, eh, harga kredit sama dengan harga cash. Tapi bukan berarti harga kredit lebih mahal dari harga cash, bukan berarti otomatis riba. walaupun disarankan. Disarankan agar, karena kan jual beli kredit ini sebenarnya untuk menzolimi atau nolong, Pak, sebenarnya? Nolong. Ya, disarankan harga cash dengan harga kredit sama. Walaupun sebagian besar ulama-ulama kita masih membolehkan, harga kredit lebih mahal dari harga cash. Yang penting dua belah pihak itu sama-sama, ridho dan diperbolehkan ada tawar-menawar. Boleh, Pak, tawar-menawar. Jadi jangan terima bersih, tawarlah. Cash 100 ribu, kredit 120 ribu. Udah lah, kredit samakan aja. Kalau memang setuju, silakan. Udah lah, kreditnya 110. Kalau memang setuju, silakan. Itu ya, Pak. Itu yang pertama. Terjawab ya, Pak. Yang kedua, yang penting nggak dibungakan ya, Pak. Pokoknya harganya 110 ribu, dicicil dua kali, ya 110 ribu dibagi, dua nggak dibunga-bungakan gitu. Yang kedua. Apa tadi, Pak? Oh ya, gini-gini. Solusinya ini. Solusinya kita lihat juga firman Allah. Firman Allah. Kembali, saya ulangi yang tadi ya, Pak. Saya ulangi yang tadi dulu. Solusi pertama dalam surat Al-Baqarah 275. Misalnya gini. Pak, Pak Mirza, Pak Ustadz, saya sudah terlanjur mutang beli kereta leasing. Itu riba. Ribanya di mana? Karena akatnya, akatnya bukan jual beli kereta itu, Pak. Itu akatnya utang uang. Misalnya gini, harga kereta, ada kereta yang lagi ngetrend saat ini, katakan harganya 30 juta. Kereta besar itu, kan? DP-nya 2 juta. Kita serahkan ke showroom. 2 juta. Berarti sisanya kan 28 juta lagi. Nah, disitulah datang leasing. Leasing menalangi 28 juta. Nah, kemudian kita bayar cicil 3 tahun. Ternyata total yang kita bayar lebih besar dari 28 juta. Akatnya, itu bukan akat jual beli kereta. Tapi akatnya utang uang. Senilai 28. Nanti perhatikan lagi, Pak. Kalau ada akat dengan leasing FEF, Wom Finance, itu. Bukan jual beli kereta, Pak, akatnya. Tapi utang uang. Dan yang lebih bahaya lagi, Pak. Leasing ini, dia menyatukan dua akat dalam satu akat. Ini dilarang Nabi. Dilarang Nabi menyatukan dua akat yang berbeda dalam satu akat. Pertama, akat yang pertama dia buat itu sewa. Contoh, misalnya kita beli kereta tiga tahun itu berarti berapa bulan? 36 bulan. Artinya, Pak, sampai dengan bulan ke-35, kita itu nyewa sama dia. Nyewa, Pak. Begitu kita lunasi di bulan ke-36, kereta itu jadi milik kita. Jadi disatukannya sewa dengan jual beli. Ini dilarang Nabi. Kenapa dilarang? Zolim. Kenapa zolim? Katakan, sampai bulan 35 lancar. Tapi entah terjadi apa, bulan 36 gak sanggup lagi bayar. Gak sanggup, pokoknya gak sanggup. Apa yang terjadi, Pak? Walaupun tinggal satu bulan lagi, keretanya ditarik gak? Tiga bulan aja, Pak, gak bayar. Ditarik, Pak. Zolim. Padahal sebenarnya, dalam hukum Islam, itu kereta sudah jadi milik kita. Diambil sama dia. Zolim. Kedua, menggunakan uang. Solusi. Hentikan bayar cicilannya dulu. Iya. Nah, gini. Bener. Risikonya kereta ditarik. Tadi ada yang ngomong ke saya. Ada teman saya, Pak Mirza. Udah terlanjur, nyicil kereta, baru nyicil dua bulan. Malah enak. Enak kalau menurut saya, baru nyicil dua bulan. Balikkan aja keretanya, selesai. Iya. Gampang. Iya, selesai, Pak. Malah rugi, Pak, kalau dilanjurkan nyicil. Kita kok sebicara hukum Allah dulu lah. Pak, kita hitung-hitungan manusia aja dulu. Saya gak bawa pula lah contoh ininya ya. Nah, gini aja lah, Pak. Gini aja. Coba nanti Anda datang ke leasing itu, atau ke Honda. Ke Honda itu kan ada brosurnya. Coba, Bapak, Bapak hitung. Kereta 30 juta, dicicil 3 tahun, Bapak hitung nanti yang harus Bapak bayar itu lebih kurang totalnya 60 juta, Pak. Termasuk DP. Iya, totalnya 60 juta. Termasuk DP. Nah, begitu 3 tahun, kereta, kan 3 tahun baru lunas kan, Pak? Begitu lunas 3 tahun, kereta harga 30 juta, 3 tahun lagi, dijual harganya jadi berapa, Pak? Memang bisa 30 juta? Berapa, Pak? Kira-kira. Hah? 20? 18? Kita anggaplah 20, Pak. Setelah 3 tahun, kita anggap aja 20. Padahal bisa dibawa itu. Bayangkan, Pak, kan lunas 3 tahun kan? Yang tadi harus dibayar berapa? 60 juta, Pak. Anda bayar 60 juta, Anda dapatkan benda nilainya 20 juta. Karena baru lunas 3 tahun. Berarti Anda rugi berapa? 60 kurang 20. 40 juta. Bodoh, Pak. Ini kata nggak usah dosa aja. Anggap aja nggak dosa. Anggap aja nggak dosa. Rugi, kan? Membeli barang yang nilainya 20 juta, tapi kita bayar senilai 60 juta. Ya, rugi. Padahal masih ada kereta lama bisa dipakai. Kalau memang butuh, solusinya ada. Beli kereta bekas. Loh, siapa bilang? DP aja sekarang udah bisa 5 juta. Kereta harga 30 itu. 5 juta udah banyak kereta bagus zaman sekarang. Saya, siapa bilang, Pak? Saya baru beli, teman saya baru beli 6 juta, itu kereta masih bisa dipakai ngojek. artinya umurnya masih tua tahun tinggi. 6 juta. Merek Yamaha waktu itu. 6 juta. Saya pernah ketemu Cina di Medan pakai kereta tahun 80-an itu, sehat-sehat aja Cina itu saya lihat. Jadi solusinya, sebentar, iya, Pak. Iya, saya jawab. Solusinya, pertama, jangan bayar dulu cicilannya. Kenapa jangan bayar cicilan? Dalam cicilan kita itu kan 2, Pak. Ada utang pokok. Betul nggak? Ada bunga nggak, Pak? Bunganya riba nggak? Berarti kalau kita bayar, masih bayar riba nggak? Hentikan dulu. Bayar cicilan. Koma, koma, belum selesai. Ya, Pak. Jadi gini, pertama, kalau sadari dulu bahwa itu salah. Begitu sadar salah, maka minta ampun pada Allah, sebagaimana halnya Nabi Yunus? Kan Nabi Yunus ditelan di perut ikan? Ikan, iyu. Ikan? Paus. Begitu ditelan dalam perut ikan Paus, apakah Nabi Yunus pertama-tama langsung mencari jalan keluar? Atau langsung mengkonekkan dirinya sama Allah? Langsung dia mikir, langsung dia bermunajat ke Allah? Atau dia cari jalan keluar? Di mana ini muncungnya? Mana? Bermunajat sama Allah. Ya Allah, apa salahku ya Allah? Baru dia sadar, iya aku dapat musibah ini karena aku meninggalkan perintahmu ya Allah. Aku diperintahkan berda'wah. Tapi aku malah meninggalkan. Karena itu begitu, menyadari kesalahannya Nabi Yunus, minta ampun pada Allah seraya berucapkan, la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minas zulimin. Karena itu yang pertama kita lakukan adalah dialog sama Allah. Dialog munajat sama Allah. Dan begitu kita sadar bahwa kita salah, Pak. istighfar minta Allah. Dan kemudian, ambillah wudhuk. Solatlah dua rakaat. Solatlah dua rakaat. Jadi sebelum kebang, solat dulu, Pak. Bereskan urusan kita dulu sama Allah. Ambil wudhuk. Solat dua rakaat. Setelah solat dua rakaat, lanjutkan istighfarnya. Doa, Pak. Catat doanya. Catat. Catat. Saya akan kasih tau doanya. Doa lunas utang. Bacalah surat Ali Imran, ayat 26 dan 27. Catat, Pak. Biar ingat. Catat, Pak. Bacalah surat Al-Baqarah. Eh, maaf, maaf. Surat Ali Imran, ayat 26 dan 27, Pak. Bacalah surat Ali Imran, ayat 26 dan ayat 27. 27. Apa, Pak? A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u biyadikal khair. Inna ka'ala kulisai'il khadir. Tu'liju'l layla fin nahari wa tu'liju'l nahara fin lail wa tu'liju'l nahara fin lail wa tu'liju'l hayya minal maiti wa tu'liju'l maita minal hayi wa tarzuku man tasha'u bihoyrihisa. Baca itu, Pak. Kalau belum hafal, buka Qur'an. Surat Ali Imran, ayat 26 dan ayat 27. Setelah membaca itu, maka lanjutkan dengan doa ini. Bapak catat doa ini. Bapak bawa catatan gak? Nah, tapi saya sampaikannya. Ini slide-nya bukan di sini pula. Sebentar. Jangan sepilih dengan doa, Pak. Allah justru perintahkan kita. Hamba ku doalah padaku. Aku akan kabulkan. Tapi apa syarat agar doa kita dikabulkan Allah, Pak? Hentikan yang haram. Hentikan yang... Karena itu hentikan bayar cicilan. Untuk kemudian... Iya, untuk kemudian... Negu. Kepada pihak... Bank. Negunya bagaimana? Ini, Pak. Pendomannya lagi-lagi dari Al-Quran. Negu. Ini, Pak. Negu. Allah berfirman. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya, tidak mula dianiaya. Jadi begini. Pada waktu kita akan melun... Jadi gini. Kita niat, kita gak nyicil lagi. Karena kalau kita nyicil bayar tiap bulan rugi. Seperti saya bilang tadi. Kita bayar... Kereta harga 20 juta, kita bayar 60 juta. Rugi. Makanya solusi kalau leasing, salah satu solusinya... ...adalah kembalikan aja keretanya selesai. Nah, solusi kedua... ...kalau keretanya gak mau dikembalikan... ...datangin leasingnya... ...bilang, saya mau bayar lunas maju. Bukan dicicil. Lunas maju. Tapi lunas maju di sini... ...gak pakai bunga... ...gak pakai denda. Bicara baik-baik ke mereka. Biasanya mereka gimana? Biasanya mereka gak langsung setuju. Tugas mereka memang menolak. Mereka memang gitu. Tapi kita tetap hentikan. Tapi kalau kita nego baik-baik... ...dan kita sabar... ...biasanya proses nego 2 bulan, 3 bulan... ...kelising itu bisa. Prosesnya biasanya dari pengalaman... ...lebih kurang 2 bulan sampai 3 bulan. Tapi selama 2 bulan, 3 bulan itu... ...jangan bayar cicilan. Tapi jangan juga mau... ...kereta itu diambil. Kalau memang memilih untuk dilu nasi. Kita berhak... ...untuk tidak memberikan. Kenapa? Karena kita mau bayar. Bukan tidak mau bayar. Kecuali... ...solusi pertama... ...kereta itu kita kembalikan... ...selesai urusan. Nah... ...kpr... ...hentikan bayar cicilan... ...datangin banknya nego. Datangin banknya nego. Jadi gini... ...cara negonya... ...datangin bank... ...minta print... ...berapa sisa utang saya. Utang saya... ...maksudnya utang pokok. Kemudian... ...datangin OJK. ...otoritas jasa keuangan. Di jalan kata-sumura kata sana. Di dekat RRI. Bapak bawa KTP... ...bawa fotokopi KTP... ...nanti di print. Nanti akan kelihatan... ...baki debet. Di situ akan ketahuan... ...berapa sisa utang pokok. Baru kemudian nego sama bank... ...saya mau bayar lunas... ...sisa utang pokok. Jadi buat aja gini. Buat surat. Kepada bank. Bank apa pak? BTN... ...saya... ...akan melunasi... ...sisa utang saya... ...KPR saya... ...dan kesanggupan saya melunasi... ...adalah senilai... ...Bapak buat. Nanti uangnya dari mana... ...Bapak jual aja rumahnya. Kalau memang gak ada... ...benda-benda yang lain yang bisa dijual. Jadi itu namanya teknik amputasi pak. Diamputasi langsung. Artinya barang... ...yang mengakibatkan kita berdosa... ...kita amputasi. Kalau gak diamputasi nanti sampai ke jantung. Maksudnya mati kita. Maksudnya kita kena sama Allah. Jual rumahnya... ...dengan jual rumah itu... ...serta lu nasib. Jangan takut. Nanti Allah akan ganti dengan yang lebih... ...baik. Terjawab kira-kira pak? Bismillah ya. Saya pernah ngalami kok pak? Bisa. Mencual lo bisa. Tapi sabar. Kenapa? Kemungkinan anda akan diteror itu ada. Sabar. Demikian. Kalau solusinya begini bukan? Eh...